Tidak dapat disangkal bahwa jika ukurannya trofi maka prestasi timnas Indonesia 1986-87 merupakan timnas terhebat yang pernah dimiliki Indonesia. Timnas periode ini yang dilatih bercematulapeloa mampu meraih medali emas SEA Games 1987 dan menjadi semifinalis Asian Games 1986 yang berlangsung di Korea Selatan. Setelah cukup sukses di kualifikasi pra-piala dunia 1986 dengan menjalani pertandingan antara Maret sampai Mei tahun 1985, timnas benar-benar babak belur di SEA Games 1985 Bangkok, Thailand pada bulan Desember tahun 1985. Timnas kala itu kala dari Singapura 1-0, hanya imbang 1-1 melawan Brunei, kembali kalah melawan Malaysia dengan skor 1-0. Dan yang paling memalukan di bantai timnas Thailand 0-7. Wajar jika kala itu publik sepak bola meragukan dan menanggapi sinis rencana kipra Indonesia ke Asian Games Seoul. Langkah berani dilakukan timnas dengan berlatih di Brazil. Alih-alih mendapat dukungan, timnas malah ditanggapi sinis oleh banyak pencinta sepak bola Indonesia karena latihan itu menghabisan uang sekitar 200 juta rupiah, angka yang sangat banyak pada saat itu. Selain itu, latihan di Brazil dianggap sia-sia karena Indonesia tergabung di grup maut yakni bersama Qatar, Arab Saudi, dan Malaysia. Sebagai favorit Arab Saudi dan Qatar yang saat itu dinilai sebagai tim kuat karena dilatih oleh Duno Sani dan Julio Espinoza asal Brazil. Namun bercet atap tenang, dia bisa menyatukan pemain dari unsur yang berbeda, Galatama dan Perserikatan. Patut dicatat, saat itu beredar rumor bahwa pemain alumni Galatama tidak begitu akur dengan alumni Perserikatan. Pada pertandingan pertama tanggal 21 September 1986, tanpa diduga timnas Indonesia berhasil menahan imbang Qatar dengan skor 1-1 di babak penyisihan grup. Satu-satunya gol diciptakan pemain perseman Manokwari, Adolf Cabo pada menit ke-68 sebagai gol penyama kedudukan. Pas pertandingan kedua tanggal 25 September melawan Arab Saudi, Indonesia menyerah 2-0 tanpa balas. Di pertandingan terakhir Indonesia mampu mengalahkan Malaysia 1-0 dengan gol yang dicetak Jonas Saur menit 35. Sempat khawatir dengan adanya main mata antara Arab Saudi versus Qatar, namun pertandingan berakhir dengan kemenangan Arab Saudi 1-0. Sehingga Indonesia menempati peringkat 2 di grup C dan lolos ke perempat final untuk menghadapi Uni Emirat Arab. Pertandingan lawan Uni Emirat Arab dilangsungkan tanggal 1 Oktober tahun 1986. Sejak awal pertandingan pemain timnas tampil dengan semangat tinggi, sehingga membuat lawan sulit mengembangkan permainannya. Indonesia mencetak gol terlebih dahulu menit ke-49 lewat Ricky Yaakob, Uni Emirat Arab baru bisa menyamakan kedudukan pada menit 78 hingga pertandingan berakhir imbang. Dalam perpanjangan waktu 2x15 menit, Indonesia sempat tertinggal lebih dulu pada menit 98, namun mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-104 melalui Jaya Hartono. Ketika adu penalti Indonesia bisa menuntaskan 4 gol lewat Sumardi, Ricky Yaakob, Sutrisno, dan Adolf Cabo, sementara Roby Darwis gagal. Sedangkan Uni Emirat Arab hanya mencetak 3 gol, dan majulah Indonesia ke semifinal menghadapi Korea Selatan tanggal 3 Oktober tahun 1986. Sayangnya Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 4-0. Dalam perebutan medali perunggu Indonesia juga kalah 5-0 lawan Kuwait.